Hai, Faris Udaners, kembali lagi di channel Ningalif Film Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film, cinta dan strategi Untuk bagian yang kedua Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan, dengan diperlihatkannya mereka berdua yang bermalam bersama di dalam goa Zhou Qing lalu mengingat kembali ketika ia berada di Klan Fang Dimana saat itu ia yang sedang terluka parah dirawat oleh Tabib Gui Namun Zhou Qing yang sudah putus asa untuk hidup, tetap tidak ingin diobati Walaupun sang Tabib sudah memaksanya untuk meminum obat Di saat sang Tabib pergi dari kediamannya Tiba-tiba datanglah Fei ke sana dengan menemukan Zhou Qing yang terbaring tak berdaya Lalu ia pun membawanya ke goa tempat mereka berada saat ini Dan ia meminta agar Zhou Qing memberitahukan keberadaan Tabib Gui Agar mau menolong gurunya yang saat ini sedang sekarat Saat ini Zhou Qing teringat akan janji yang mereka buat untuk bisa bertemu kembali nantinya Dan saat itulah Fei memberitahukan nama aslinya Namun sebelum Zhou Qing memberitahukan namanya kepada Fei Datanglah salah satu kakak seperguruannya Fei untuk mencarinya Yang memberitahukan kondisi guru mereka yang saat ini kondisinya semakin parah Dan harus menemukan keberadaan Tabib Gui secepat mungkin Setelah 10 hari kemudian pada akhirnya Zhou Qing terbangun dari bingsannya Lalu Tabib Gui pun mengatakan kalau ia sudah bertemu dengan gurunya Fei Dan bahkan memberikan resepnya Namun dikarenakan bahan obat itu sulit didapat Sehingga Fei harus pergi mencarinya Dan tidak akan kembali ke sini Dengan mendengar hal itu Zhou Qing akhirnya mau untuk diobati Karena ia yang ingin bertemu kembali dengan wanita tersebut Dan sesaat ia mengingat kembali ketika berada di dalam peperangan melawan musuh Dengan luka yang cukup parah dan ditinggalkan oleh sang ayah Sehingga ia meminta Tabib Gui untuk mengganti namanya Dan ia akan menjalani kehidupan dengan nama yang baru Yaitu Zhou Qing Saat ini Zhou Qing merasa senang karena Fei yang sikapnya tidak berubah Dan masih mengenali dirinya Lalu ia pun memberitahukan hubungan mereka di masa lalu Yang pernah bertemu yang pada akhirnya Ia pun bisa memberitahukan namanya kepada Fei Tiba-tiba datang Gui Tong kesana untuk membunuh Zhou Qing Lalu Fei mencoba untuk melawannya Namun kekuatan Gui Tong terlalu tinggi Sebelum Gui Tong membunuh Zhou Qing Zhou Qing pun memberitahukan penyebab tubuh Gui Tong yang tidak tumbuh Di sisi lain Kaisar Xiaoming dipaksa oleh para petinggi Untuk membuat dekret hukuman mati Atas kasus hilangnya lukisan yang dilakukan oleh Yan Yu Dikarenakan lukisan tersebut merupakan pilar kerajaan yang harus dilindungi Apalagi sampai di tangan musuh Kemudian Jing Wan mencoba untuk menahan Sang Kaisar dalam membuat dekret tersebut Karena merasa masih belum waktunya untuk menghukum Yan Yu Namun para petinggi lainnya tidak setuju Dan banyak yang meminta agar Sang Kaisar segera menurunkan dekretnya Di sisi lain terlihat seorang pengintai yang masuk ke wilayah Tao Zhao Lalu Yang Huang yang merupakan bawahan San Zhang melaporkan kalau pengintai tersebut tidak membawa lukisan itu Dengan mendengar hal tersebut San Zhang pun memerintahkannya untuk kembali mencari tahu di mana keberadaan lukisan tersebut Karena ia yang tidak ingin lukisannya kembali agar Yan Yu dihukum mati oleh Sang Kaisar Sementara laporan tentang orang-orang Guzi yang berada di kota Chiansha sampai kepada Yan Yu Dengan mendengar hal itu ia pun meminta agar Sang Jendral segera melatih prajuritnya Karena ia tahu dengan apa yang sudah Jing Wan rencanakan Mungkin juga akan melibatkan anaknya itu Karena apa yang diinginkan mereka bukan lukisan San He Melainkan kepalanya Dan ia meminta kalau nanti dirinya tak ada Agar Sang Jendral melindungi Yan King yang merupakan anaknya Terlihat Yan King yang mendengar hal itu Seketika ia merasa bersalah apa yang sudah ia lakukan sebelumnya Ketika ia memasukkan Duan Yan yang kabur ke dalam kediamannya Namun ternyata Duan Yan justru mencuri lukisan tersebut Saat ini Yan King menyalahkan dirinya atas kejadian itu Namun Sang Ayah juga meminta agar anaknya ini tidak perlu khawatir Di saat yang sama Shen sudah semakin dekat dengan Tao Zhao Dan sementara itu Fei juga pada akhirnya tersadar kembali Setelah pingsan akibat pertarungan sebelumnya dengan Kui Tong Lalu Zhou King menjelaskan kalau ia yang sudah menyingkirkan Kui Tong dari sini Dengan caranya tanpa harus bertarung dengannya Kemudian Zhou King berencana untuk mengajak Fei menemui gurunya Karena sebelumnya ia yang sudah terkena racun tiga iblis Di sisi lain San Zhang memerintahkan Yang Huang untuk menutup pintu masuk kota Karena ia tak ingin kalau sampai rencananya gagal akibat ada penyusup Dan mengembalikan lukisan itu kepada Yan Yu Lalu di malam harinya Kasim lusau akhirnya tiba di gerbang kota Dan Yang Huang yang menyambutnya dengan meminta untuk langsung kekediaman mereka Terlihat juga Shen yang melihat gerbang kota ditutup Meminta Baimo untuk menunggu di sini Sementara dirinya akan pergi mengantarkan lukisan San He kepada Yan Yu Kabar tentang ditutupnya gerbang kota telah sampai kepada Yan Yu Dan tak lama setelah itu San Zhang datang ke sana dengan membawakan dekret dari Sang Kaisar Untuk memberikan hukuman mati kepada Yan Yu atau anaknya Karena telah lalai dalam menjaga lukisan itu San Zhang meminta agar Yan Yu menerima dekret dari Sang Kaisar ini Meskipun saat itu belum waktunya untuk dekret itu dibacakan Namun di sini Yan Yu menolak untuk menerimanya Yang membuat San Zhang berniat untuk memaksa masuk menangkap Yang King Sehingga terjadilah ketegangan di sana Dan di saat itu juga Shen sudah berhasil menyusup kekediaman Yan Yu Terlihat waktu penangkapan pun pada akhirnya tiba Namun Yan King datang menghentikannya Ia berencana untuk menerima dekret tersebut menggantikan ayahnya Namun seketika Yan Yu mendapatkan kabar dari prajuritnya Kalau lukisannya sudah ditemukan Sehingga ia pun mengajak San Zhang untuk masuk melihat lukisan tersebut Lalu ia pun meminta San Zhang sendiri yang melihatnya Dan San Zhang melihat agar diperiksa keaslian dari lukisan itu Dikarenakan lukisan San He sudah kembali Sehingga dekret pun dibatalkan Dan di saat San Zhang berencana untuk kembali Namun Yan Yu menghentikannya Dengan menitipkan pesan kepada Jing Huan Yang merupakan atasan dari San Zhang Dengan mengatakan kalau Yayang tidak akan berhenti Untuk terus melawan orang-orang dari Guzi diperbatasan Ditemukannya prajurit yang pingsan sampai kepada San Zhang Sehingga ia meminta untuk memperketat penjagaan Yang kemungkinan pembunuh tersebut merupakan penyusup Tadi yang telah membawa lukisan itu kepada Yan Yu Di saat yang sama Yin dan Zhu Yan sudah sampai di sana Sehingga Bai Mo pun menjelaskan apa saja yang sudah terjadi kepada mereka Di sini Kasim Lusau merasa orang yang mengembalikan lukisan Memiliki misi sendiri Dan juga orang tersebut cukup kuat Bahkan mampu untuk menyusup ke Tao Zhao Tak lama setelah itu datang surat yang memberitahukan Hubungan Yan King dengan Duan Yan Yang akan San Zhang gunakan untuk membuat pertengkaran internal Karena Yan King telah membiarkan Duan Yan Yang merupakan seorang pengkhianat masuk ke sini Hingga keesokan harinya Zhao Qing dan Fei akan sampai dihekau Namun Fei masih mengkhawatirkan Shen dan lainnya Apalagi ia yang sudah berjanji akan menemui mereka di sana Sehingga Zhao Qing pun meneruti keinginan Fei Meski dirinya saat ini sedang sakit parah Di rumahnya, San Zhang sedang menunggu kabar Lalu datang sebuah surat berisikan hubungan Yan King dengan Duan Yan Segera setelah itu, San Zhang pun pergi ke kediaman Yan King Dan Yan King pun diberitahukan akan kedatangan San Zhang ke sana Sehingga ia segera bersiap untuk keluar dari sana Agar bisa menghindari dari serangan San Zhang Namun itu sudah terlambat San Zhang yang datang ke sana dengan mempertanyakan alasan Kenapa lukisan itu bisa menghilang Sehingga ia mengungkit tentang hubungan Yan King dengan Duan Yan Yang mana kalau terbukti berhianat Maka bisa dihukum mati Di sini Yan King mencoba untuk menyangkalnya Namun San Zhang memiliki bukti surat dari Duan Yan Sehingga Yan King pun menjelaskan gesal Karena seharusnya San Zhang tahu kalau keluarga mereka tidak berhianat Namun San Zhang terus mencari kesalahan Dan mengancam hanya akan membuat masalah untuk Yan Yu jika diteruskan Sehingga Yan King pun memutuskan untuk mengikutinya Sementara Zhao Qing yang sampai di Tao Zhao Melihat pasukan San Zhang berjaga di gerbang Tak lama setelah itu mereka pun bertemu kembali dengan teman-temannya Yang menjelaskan keadaan dengan menceritakan tentang apa yang sudah terjadi di kediaman Yan Yu Yang membuat Zhao Qing memutuskan untuk masuk ke Tao Zhao Walaupun saat ini sedang sakit parah Sehingga mereka semua pun akan ke sana untuk membantu Yan Yu dan Yan King Lalu di malam harinya mereka mencoba untuk masuk ke kota Tao Zhao Dengan cara menyusup melewati benteng yang ada di sana Dan langsung pergi mencari rumah kosong untuk beristirahat Di sana Fai pun memberitahukan kalau Zhao Qing sedang keracunan teknik tiga iblis Dan meminta untuk Baimo merawatnya Lalu Baimo pun merasa jika racunnya Zhao Qing yang diderita saat ini sangatlah berbahaya Bahkan ia hanya bisa memberikan obat untuk sementara waktu saja Kemudian Zhao Qing pun berterima kasih atas bantuan yang sudah Fai berikan kepada dirinya Dan saat ini ia berencana untuk pergi ke Tao Zhao seorang diri Tanpa sepengetahuan teman-temannya Sementara itu Yan Yu yang sudah kembali mendapati anaknya yang sudah ditangkap Sehingga Sang Jendral pun akan pergi untuk mencari nona Yan King Dan akan menanggung akibatnya Namun Yan Yu melarangnya dikarenakan Yan King tidak akan dibawa ke istana kerajaan Di sini Yan Yu tahu kalau tujuan Sansang adalah mencari orang yang mengembalikan lukisannya Karena itu ia akan mengirimkan pasukan ke tempat Sansang berada dalam mengunci pergerakan mereka hingga Yan King dikeluarkan dari sana Terlihat pasukan Yan Yu lalu disebarkan untuk berkeliling di sekitar Dengan mendengar keributan Gubernur Tao Zhao pada akhirnya keluar Namun ia hanya bisa menunggu Kasim Lusau untuk kembali Dan ketika Lusau kembali Ia meminta agar Sang Kasim bisa membantunya untuk mengatasi masalah ini Namun Lusau justru mengabaikannya dengan pergi menatangi Yan Yu Dan ingin membacakan perintah membawa Yan King untuk diintrogasi Namun Yan Yu menolak perintah tersebut Dan tidak akan membiarkan Yan King dibawa pergi oleh mereka Terlihat Zhao King yang berada di lokasi dan mendengar perintah penyelidikan itu Yan King kemudian diikat dan disiksa hingga teriakannya terdengar keluar Di sana juga ada Yan Huang yang berniat untuk menangkap pelaku mengembalikan lukisannya tersebut Kemudian Zhao King yang hendak menyelamatkan Yan King berakhir tertangkap oleh pasukan Yan Yu Ia lalu dibawa pergi untuk menemui Yan Yu Dan sepertinya Zhao King dan Yan Yu memiliki hubungan erat di masa lalu Lalu Zhao King menjelaskan tujuan kedatangannya ke sana untuk menyelamatkan Yan King Dan memintakan dirinya saja yang menggantikan posisi Yan King saat ini Namun Yan Yu menolak permintaannya itu dengan memastikan kalau Yan Yu tidak akan mati Bahkan ia juga meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Zhao King 10 tahun yang lalu Sepertinya mereka memang saling mengenal satu sama lainnya Zhao King kemudian hendak dibawa pergi Dan disaat itu juga Yan Huang mulai bergerak dan berniat untuk menangkap Zhao King Namun Fei datang ke sana dan tidak akan membiarkan Yan Huang membawa Zhao King pergi Setelah itu Yan Huang pun melaporkan tentang Zhao King dan Fei kepada Sansang Dan juga bagaimana pertemuan Zhao King dengan Yan Yu Karena itu ia merasa posisi Yan King cukup penting untuk dimanfaatkan Namun saat ini Yan King harus segera dilepaskan karena mereka yang ingin mengetahui lebih jauh siapa itu Zhao King Begitu juga sang jenderal yang melaporkan tentang Zhao King yang dibawa kabur Dan tak lama setelah itu Yan King pun dibebaskan sehingga pasukan Yan Yu pun dibubarkan Di dalam perjalanan kembali Fei pun menghentikan kudanya Lalu ia memarahi melakukan tindakan yang sangat berbahaya Di sisi lain Yan Yu yang kembali ke rumahnya Sesat ia mengingat kenangan masa lalunya Yang saat itu istrinya menangis karena Yan Yu yang membiarkan putranya tertinggal dalam peperangan Yang ternyata Zhao King lah merupakan anak dari Yayu tersebut Di tempat lain Zhao King yang membawa Fei ke tempat makam dirinya sendiri Menjelaskan kalau ia yang seharusnya sudah dianggap mati 10 tahun yang lalu Dan sebenarnya Tabib Gui lah yang menolongnya dengan mengganti namanya Bahkan ia pun membenarkan kalau ia memanfaatkan mereka untuk menyelamatkan adiknya tersebut Yaitu Yan King Ia yang lalu menceritakan bagaimana kehidupan di masa kecilnya Dimana Yan Yu yang merupakan ayahnya itu menginginkan ia mati Oleh karena itu 10 tahun yang lalu Ia pun diajak berperang melawan kerajaan musuh Walaupun ia yang putus asa tetap ingin mati Namun dikarenakan Fei yang di saat dulu menemui dirinya Ia pun ingin bertahan hidup dan menemuinya kembali Sementara Yang Wang yang kesulitan melakukan penyelidikan karena pasukan Yan Yu Namun ia merasa kalau San Zhang sudah mengetahui siapa orang yang mengembalikan lukisan tersebut Dengan mengingat kejadian di masa lalu Ia pun yakin kalau putra Yan Yu merupakan informasi yang sangatlah besar Ketika Zhao King yang sudah kembali Tiba-tiba datang sebuah truk misterius yang memintanya untuk bertemu Di kediamannya Yan Yu pun keluar dari rumahnya Namun di saat itu juga Yang Wang mengikutinya Sementara Zhao King dan lainnya juga bersiap untuk pergi Mengikuti rencana yang sudah Wen Si buat untuk keluar dari Tao Zhao Terlihat Yan Yu yang datang ke sebuah pavilion Yang sepertinya ia sedang menunggu Zhao King untuk datang ke sana Yang sebelumnya telah memberikan sebuah surat misterius kepada Zhao King untuk bertemu Namun ternyata Zhao King tidak datang yang justru akan pergi dari Tao Zhao Dan sebelum pergi dari kota itu Ia pun memberikan hormat kepada sang ayah Setelah itu Fei pun berpamitan untuk pergi menuju ibu kota Namun ia melarang untuk Zhao King ikut Dan memintanya untuk menemui Tabib Gui Agar bisa menyembuhkan racun yang berada di dalam tubuhnya itu Sementara ia akan mencari keberadaan obat ekor bangal putih Yang berada di perguruan Seng Yang Lalu keesokan harinya Wen Si bersama rombongannya Tiba-tiba di sebuah pavilion Dan memutuskan untuk beristirahat di sana Ling Si yang merupakan pelayannya menawarkan untuk memijatnya Yang membuat Shen risih melihatnya Lalu Shen pun menagih informasi yang Wen Si janjikan Namun Wen Si menjelaskan kalau ia kesusahan untuk mencari keberadaan sang Wan Yang membuat Shen merasa kesal Karena seolah-olah sudah ditipu Di sisi lain Zhu Yan merasa kesal karena Fei yang pergi dari kelompoknya Untuk menghiburnya Yin mengajaknya untuk ikut kompetisi pedang Dengan mendaftarkan sebagai perwakilan dari perguruan Seng Yang Yang mungkin kompetisi itu akan diikuti oleh Mu Ying Yang merupakan tunangan dari Shen Kemudian Zhao King pun berpamitan kepada mereka juga Ia sangat berterima kasih atas bantuannya mendapatkan lukisan San He Dan dia berencana akan pergi kembali ke kediaman gurunya Lalu Shen juga berencana berpisah dengan Wen Si Namun Wen Si menolak pergi bersama Karena ia tahu tujuan dari Wen Si untuk memberikan penjelasan kepada gurunya itu Karena membuat Shen dan Yin dalam bahaya Di sisi lain San Sang pada akhirnya sampai di ibu kota dan langsung menemui Jing Huan Untuk melaporkan mengenai temuannya di Tao Zhao Di sini ia meminta maaf atas kegegalannya menangkap pelaku pengembali lukisan Namun ia menemukan temuan lain Yaitu keberadaan Zhao King yang merupakan anak dari Yan Yu yang sudah mati Dimana kasus kematian Zhao King dulu berhubungan dengan Kaisar Ai Yang selama ini sudah Jing Huan cari Yang dimana di saat dulu Yan Yu yang mengabaikan perintah membuat Kaisar Ai menjadi mati Namun sampai sekarang jasadnya masih belum ditemukan Yang kemungkinan kalau Kaisar Ai masih hidup dan disembunyikan oleh Yan Yu Oleh karena itu Jing Huan memerintahkan San Sang untuk kembali ke kota Tao Zhao Untuk menaklukkan Yan Yu Terlihat surat permintaan pasukan dari Yan Yu telah sampai kepada Kaisar Xiaoming Dan Kasim disana pun menjelaskan alasan kenapa Yan Yu menginginkan pasukan Sementara itu Yang Huang melaporkan tentang kompetisi pedang yang akan diadakan Lalu ia menyarankan untuk datang kesana mencari keberadaan pelaku pengembalian lukisan Dan untuk Zhao Qing pada akhirnya ia telah sampai di Klan Fang Bahkan disana para warga menyambut kedatangannya kembali Sedangkan Wen Si sampai di puncak Tiandu Ia menikmati pemandangan disana bersama dengan pelayannya Lalu datang Shen Yang meminta mereka berdua untuk turun gunung saja Namun Wen Si tetap berencana untuk kepergulan Shen Yang Dengan memberikan penjelasan kepada gurunya itu Di sisi lain Zhao Qing yang sedang mencari barang-barang di ruangan gurunya Ketika Bai Mo datang ia pun meminta untuk membantunya mencarikan barang yang bisa dijadikan hadiah untuk kawar Namun barang-barang yang ada disana sangatlah berharga Sehingga Bai Mo dilarang Zhao Qing untuk menjual karya-karya berharga tersebut Kemudian Tabib Gui pun datang kesana Dan dengan melihat obat yang Zhao Qing minum Sang Guru pun tahu kalau muridnya ini sedang sakit parah Sementara itu Shen dan Yin sedang dimarahi oleh para tetua Zheng Yang Dan Wen Si pun menjelaskan kalau hanya mereka berdualah yang bersedia membantu Dan tanpa mereka misi perebutan lukisan tidak akan berhasil Namun para tetua disana tetaplah marah Dengan alasan kenapa orang-orang dunia persilatan ikut campur dalam urusan kerajaan Kemudian Wen Si pun meminta agar mereka memaafkan Shen dan Yin Dengan balasannya ia akan memberitahukan keberadaan Sang Wan Sehingga akhirnya para tetua pun membiarkan masalah ini Dengan memberikan hukuman ringan pada mereka berdua Di sisi lain Zhao Qing yang menjelaskan kalau ia berhasil bertemu kembali dengan Fei Yang dulu pernah menculik dirinya Namun ia justru menyukainya Sehingga ia pun menanyakan apa yang sudah terjadi di saat dulu Lalu Sang Guru pun menceritakan Yang saat itu Fei menangis dan meminta dirinya untuk menyembuhkan gurunya Namun racun yang dirita oleh Guru Fei sangatlah sulit untuk disembuhkan Sehingga ia menyarankan Fei untuk membiarkan gurunya itu mati Namun Fei menolaknya dan akan tetap menyembuhkan gurunya itu Sehingga Tabib Gui pun memberitahukan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pengobatannya Yang sangat sulit dicari walaupun mencarinya seumur hidup Di sini Zhao Qing pada akhirnya tahu apa yang sudah Fei lakukan selama ini untuk berkelana seorang diri Dan Sang Guru hanya tahu keberadaan ekor Bango Putih Yang saat ini berada di perguruan Sheng Yang Namun Fei akan sulit mendapatkannya Dikarenakan gurunya Fei itu telah membunuh orang Sheng Fang dan bahkan gurunya sendiri Dengan mendengar hal itu Zhao Qing pun berniat untuk pergi membantu Fei Meskipun hal itu akan berbahaya untuk dirinya sendiri Sementara itu Wen Si diberikan kamar di perguruan Sheng Yang Dan disenai ia merasakan keberadaan Fei di kamarnya Yang ingin berencana untuk masuk ke pavilion Chan Seng Namun ia tak ingin menyamar sebagai orang Sheng Yang Yang membuat Wen Si jika Fei sudah berubah Keesokan harinya Zhao Qing pergi menuju ke puncak Tiandu Tempat perguruan Sheng Yang berada Yang lokasinya bersembunyi berada di tengah hutan di sebuah gunung Disini Zhao Qing bergerak tergesa-gesa seolah-olah ingin segera menyelesaikan masalah ini Dan ketika ia akan sampai disana Wen Si pun sudah mengetahui akan kedatangannya Lalu Zhao Qing pun meminta agar Wen Si mengawasinya lagi Disini Wen Si merasa tak seharusnya Zhao Qing mengetahui keberadaan ekor Bango Putih Dan seharusnya Zhao Qing tidak pergi kesana karena akan berbahaya bagi Zhao Qing maupun orang lain Namun Zhao Qing akan tetap membantunya meskipun berbahaya Di sisi lain Zou Yan yang sedang jalan-jalan dan melihat batu besar pedang milik Susuan Terlihat jelas jejak pedang yang menunjukkan seberapa hebat Susuan itu Namun Yin yang datang kesana menjelaskan kalau Susuan merupakan pengkhianat dan sudah lah mati Yang ternyata Susuan itu merupakan gurunya Fei Sementara itu Zhao Qing menjelaskan kalau kedatangannya kesini untuk memberitahukannya Kalau racun gelajang Qing yang saat ini berada di tubuh Shen sangatlah berbahaya Yang memberitahukan kalau obatnya itu hanya jamur lingsi Yang mana kalau tidak diobat ia akan membuat Shen tidak bisa bela diri Di sini Wen Si pun memberitahukan kalau lokasinya di pavilion Chan Seng Namun Shen tidak mempercayainya Bahkan ia juga tidak ingin membuat karena dirinya Dan dengan melihat reaksi Shen Wen Si pun mengejeknya karena lemah Setelah itu Yin bersama dengan Zhao Qing mulai menyusup ke pavilion Chan Seng Dengan obat tidur dari Zhao Qing Mereka bisa masuk dengan mudah Namun ketika di dalam Zhao Qing membuat tin jatuh pingsan Tak lama setelah itu Fei juga datang ke sana Bahkan ia langsung membuat Zhao Qing jatuh pingsan Dan mulai mencari keberadaan ekor bangau putih Ketika anda keluar ia pun ketahuan oleh murid di sana Yang membuatnya terjadi keributan Hingga membuat tetua di sana turun tangan Dan membuat Fei kehilangan ekor bangau putih yang ia curi tersebut Setelah itu Yin dan Zhao Qing kemudian diinterogasi oleh para tetua di sana Dan karena penyusupannya itu membuat Zhao Qing akan dihilangkan bela dirinya Namun Zhao Qing sejak awal memang tidak memiliki bela diri Lalu Yin pun mencoba membelanya dan mengadakan semua kesalahan kepadanya Dengan mendengar hal itu para tetua pun menasehati Yin Untuk fokus akan kompetisi pedang yang akan tiba Dan untuk Zhao Qing karena sudah menyelamatkan Shen dan Yin di saat dulu Ia pun dilepaskan Kemudian para tetua di sana membicarakan tentang pencuri yang sebenarnya Dimana pencuri itu mencari ekor bangau putih Dan teknik bela dirinya seperti milik susuan Sementara Wensi sedang membuat obat di kamarnya Lalu tak lama kemudian datang Shen ke sana dengan sangatlah marah Atas ucapan Wensi sebelumnya yang mengatakan kalau ia sangatlah lemah Wensi pun langsung mencoba untuk menenangkannya Dengan memberikan sup obat yang ia buat Lalu Wensi memberitahukan kalau sup itu untuk menghilangkan racun kala jangking Dan mendengar hal itu Shen pun langsung meminumnya Setelah itu Wensi meminta untuk Lingsi membawa Shen pergi Karena ia menyadari akan kedatangan Fei ke sana Di sini Fei menjelaskan kalau ia gagal dalam mendapatkan ekor burung bangau Dan di sini Fei meminta agar Wensi melindungi Zhou Qing ketika turun gunung Dengan mengancam kalau ia tidak akan membantunya lagi Kalau tidak menurutinya Fei kemudian datang menemui Zhou Qing Dan Zhou Qing menjelaskan kalau ia melakukan ini semua Agar Fei bisa hidup bahagia Namun Fei meminta agar Zhou Qing tidak mengurusi urusannya Dan di saat itu Yin Yang masih menjalankan hukumannya Bayi mau lalu datang mengajak Zhou Qing untuk segera pergi dari tempat ini Namun Zhou Qing tidak akan pergi karena ia yang akan menemui seseorang Hingga keesokan harinya para tetua langsung menemui Master Jin Su Yang merupakan pemimpin pergeruan Shen Yang Dan mereka memberitahukan tentang pencurian yang dilakukan oleh muridnya Su Suan Bahkan juga kedatangan Wensi untuk meminta maaf Karena telah menggunakan kedua muridnya yaitu Yin dan Shen Dalam menjalankan misi kerajaan sebelumnya Lalu Jin Su merasa kalau Wensi merupakan orang yang licik Namun mereka tak bisa mengusirnya Karena informasi keberadaan Sang Wan yang sudah dijanjikan oleh Wensi Dan untuk masalah hukuman yang akan diberikan kepada Yin Para tetua meminta agar diringankan untuk muridnya itu Agar bisa menang dalam kompetisi pedang nantinya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit urang dari Ning Ali Film Saya otong undur diri dan salam Sun Taners